Kepolisian Sektor Nanggalo menangkap seorang tersangka penggelapan puluhan mobil penyewaan di Padang. Tersangka bernama Asep tersebut selama setahun terakhir menjalankan aksinya dengan modus menyewa mobil, lalu menggadaikannya ke pihak lain. Kasus ini terungkap setelah korban pemilik usaha penyewaan mobil melapor ke polisi. Dari laporan itu, polisi menahan 17 mobil yang digadaikan tersangka. Jadi disuruh langsung bertemu dengan saudara Asep ini. Kemudian beliau sendiri yang datang ke tempat kami untuk merental mobil yang pertama. Mobil tersebut 3 dekan 15 juta rupiah hingga 60 juta rupiah per unit. Dalam aksinya tersangka dibantu tiga rekannya yang saat ini masih dikejar polisi. Dia sudah menjalankan kegiatan ini satu tahun terakhir dan korbannya pun sudah banyak dan dari pengakuan sudah 53 unit yang sudah dia gelapkan. Namun pada saat ini kita baru bisa mengamankan 17 unit namun sampai sekarang pun kami masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap unit-unit yang masih bisa kita jangkau. Tersangka sendiri yang terlibat ada empat yang satu sudah kita tangkap lalu yang tiga lagi masih DPO, masih dalam pengejaran. Tersangka dikenai pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Robi Ham melaporkan dari Padang.